Dugaan keterlibatan Israel dalam jatuhnya helikopter Presiden Iran, Ebrahim Raisi, tengah ramai dibicarakan. Jika dugaan tersebut benar, maka Iran diprediksi akan membalas Israel dengan respons yang sangat besar. Hal itu diungkap oleh mantan analis Pentagon, Michael Malouf, dikutip dari Sputnik pada Rabu 22 Mei. Dalam program The Critical Hour on Monday, ia heran mengapa helikopter yang jatuh adalah yang ditumpangi Raisi. Jika penyebabnya adalah kabut tebal, maka dua helikopter lainnya kemungkinan juga bernasib sama. Diketahui Presiden Iran bersama sejumlah pejabat terbang di atas Provinsi Azerbaijan Tibur pada minggu 19 Mei kemarin. Mereka melalui wilayah yang berbatasan dengan Azerbaijan, sekutu dekat Israel. Zionis telah membantah terlibat dalam kasus kecelakaan helikopter dan kematian Raisi. Namun, Malouf memberi catatan bahwa Israel punya sejarah dugaan keterlibatan dalam operasi rahasia di Iran. Termasuk dalam kasus pengeboman jaringan pipa hingga penggunuhan ilmuwan nuklir. Namun terkait penyebab pasti kecelakaan helikopter Raisi, Iran pasti melakukan investigasi.